Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno kembali melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Setibanya di Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Sandiaga Salahuddin Uno disambut Bupati Kabupaten Toba, Sumatera Utara di pendopo rumah dinas Bupati Kabupaten Toba dan disempatkan seperangkat pakaian adat Batak Toba. Dihadapkan sejumlah pelaku UMKM dan pejabat Pemkap Kabupaten Toba, Sandiaga Uno kemudian menjelaskan bahwa tahun ini Kabupaten Toba mendapatkan dana alokasi khusus sebesar 5,7 miliar untuk membangun pusat kreasi destinasi pariwisata di wilayah Kabupaten Toba. Diharapkan pembangunan Tourism Creativity Center ini nantinya menjadi pusat kreasi destinasi pariwisata di Kabupaten Toba yang akan menjadi etalase dari produk-produk ekonomi kreatif para pelaku UMKM di Kabupaten Toba. Biasa, ini destinasi super prioritas, tapi ekonomi kreatifnya penuh totalitas. Saya melihat peluang untuk kita membuka peluang usaha di ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan otobar dengan target 4,4.88. Terima kasih telah menonton!